Hai Oke Halo teman-teman gimana kabarnya nih semoga selalu dalam kesehatan dan dilancarkan rezekinya amin nah di video kali ini saya ingin sedikit mereview iPhone 8 plus ya teman-teman saya garis bawahi lagi sedikit teman-teman sedikit mereview Nah kenapa saya bilang sedikit karena ya memang saya sebelumnya belum pernah menggunakan device dari Apple teman-teman nah iPhone 8 plus di sini saya dapat seharga 5,5 juta di marketplace daerah saya Kenapa di marketplace ya karena bisa COD teman-teman ya saya saranin sih atau mungkin kalian bisa pikir sendirilah ya teman-teman kalau kalian itu beli HP bekas dan itu online itu ibaratnya kalian beli kucing di dalam karung teman-teman yang nggak bisa tahu kalian itu di dalam karung itu masih gimana keadanya gimana pokoknya kalian itu ibaratnya gaca ya teman-teman jadi nggak tahu alias untung-untungan aja nih Nah kalau di marketplace atau mungkin ya bisa di forum jual beli atau di counter langsung itu kalian bisa ngecek sendiri dengan puas teman-teman jadi ya kelebihannya kayak gitu itu juga bisa dijadikan untuk tips dari kalian teman-teman yang mau ganti HP ya teman-teman agar tidak tertipu saat membeli HP second Nah balik lagi ke iPhone ini teman-teman harga 5,5 juta itu dapat apa aja sih teman-teman Nah di sini ada boxnya kemudian ada headset dan charger nya ya teman-teman semuanya kayaknya si om teman-teman ya maklum harga juga murah namun kondisi dari iPhone 8 plus ini sendiri masih sangat layak untuk digunakan sebagai daily driver ataupun kalian gunakan untuk bermain pubg mobile teman-teman Nah jadi mungkin kedepannya konten saya tidak akan mengupload lagi pubg mobile dengan device realme 5 Pro yang saat ini saya gunakan teman-teman untuk merekod ya teman-teman ya karena mungkin setelah ini ya paling saya jual teman-teman nah untuk iPhone ini sendiri sih memorinya 64 GB ya teman-teman iyalah teman-teman harga 5,5 juta ya masa mau mendapatkan iPhone dengan storage 256 GB teman-teman ngimpi ya teman-teman kemudian lanjut lagi untuk regionalnya sendiri ini adalah regional Singapura teman-teman yang dimana regional Singapura itu banyak sekali direkomendasikan jika kalian membeli iPhone X Internasional ya teman-teman saya enggak tahu kenapa tapi yang jelas itu kayaknya lebih baik dari regional lainnya teman-teman jadi ya ya enggak tahu ini hoki apa gimana ya teman-teman ngepasin aja nih teman-teman dapat yang Singapura karena saya dapat yang Singapura baru saya cek di internet tadi kalau Singapura itu ya memang yang direkomendasikan jadi ya hoki aja teman-teman nah sekarang untuk pubg mobile-nya nih teman-teman gimana performa iPhone 8 Plus ini untuk pubg mobile di tahun 2021 ini teman-teman apakah masih bisa diajak barbar atau apakah gimana karena saya pengguna Android juga mungkin sudut pandangnya agak sedikit berbeda tentang pengalaman saya bermain di iPhone 8 Plus ini untuk pertama kalinya setelah saya sebelumnya menggunakan Android teman-teman nah jadi buat kalian jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman karena itu membuat saya lebih semangat dan saya akan mengupload gameplay iPhone 8 Plus ini ini kedepannya teman-teman jadi ya mohon dukungannya hehehe Oke mungkin cukup banyak sekali atau mungkin cukup sedikit sekali info yang saya bagikan ini ya teman-teman ya maklum saya masih awam dalam membahas iPhone ini jadi langsung saja kita mentes pubg mobile di TDM saja teman-teman untuk gameplay klasiknya mungkin di video setelah ini teman-teman peringkong asuk pencok Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton